Seorang pria mencuri uang kotak infak di Masjid Al-Ma'ruf, Jalan Aluminium, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan setelah pelaku pura-pura melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut. Inilah rekemban CCTV pelaku pencurian uang di dalam kontak infak Masjid Al-Ma'ruf yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Dalam rekemban video CCTV yang beredar, pelaku melakukan aksinya seorang diri dengan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat. Namun saat di dalam masjid dan melihat tidak ada orang lain, pelaku melancarkan aksinya. Terlihat dalam video CCTV pelaku tampak mengeluarkan alat dari dalam tas yang dibawanya untuk membongkar kotak infak yang tergembok. Setelah berhasil membongkar gembok dari kotak infak tersebut, pelaku langsung mengambil seluruh uang yang berada dalam kotak infak yang isinya berkisar ratusan ribu rupiah. Kemudian pelaku langsung kabur membawa uang curian tersebut. Randi, salah seorang pengurus remaja masjid, mengatakan kejadian pencurian uang kotak infak di Masjid Al-Ma'ruf baru pertama kali terjadi. Kalau kita orang sini atau enggaknya kita enggak tahu ya Bang, soalnya jarang nampak juga di sini. Cuman ada yang bilang enggak orang sini juga Bang. Kalau dalam setahun ini, kota amal sekali dalam setahun ini. Cuman dalam tahun-tahun sebelumnya ada juga Bang. Tapi di Masjid ini juga ya? Bang, diperkirakan jumlah nilai yang diambil sama terduga pelaku itu berapa sih Bang yang dalam kotak infak? Kalau dari perkiraan kita lumayan ya Bang. Cuman kita enggak tahu pasti berapa jumlahnya, mungkin ratusan atau kita enggak bisa bilang berapa tuh Bang. Karena memang kita enggak tahu berapa di dalam itu Bang. Atas kejadian tersebut, pengurus masjid sudah membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia. Berdasarkan informasi pihak kepolisian, pelaku pencurian kontak infak sudah ditangkap Polsek Helvetia. Dari Medan, kontributor Nusantara TV, Wayu Erlangga melaporkan.